Banyak sekali yang tergoda dengan fried chicken yang krio-kering dan super juicy ini. Marinasinya yang begitu meresap, aduan tepung dan bumbunya yang bikin renyak. Yuk langsung kita mulai buat fried chicken yang bakal jadi favorit keluarga Makner. Untuk ayamnya kali ini, aku langsung order dari Cikini Ayam Frozen. Cikini Ayam Frozen berbagai varian bumbu marinasi, spicy, dan ori. Produk frozen food dan distributor tangan pertama, langsung dari RPA. Sudah berlebel halal dari Mui, harga lebih terjangkau, bisa disimpan selama kurang lebih 6 bulan dalam freezer. Produk Cikini Ayam Serba Pisa, tinggal masak tanpa perlu ribet. Untuk mendapatkannya, tinggal hubungi outlet terdekat. Bisa acaran dan bisa grosir. Untuk ayamnya ini, aku menggunakan 2 kg ayam Cikini Marinasi. Untuk bumbunya sudah pasti meresap. Ini semua aku garet-garet, biar nanti bisa keribu ya teman-teman. Langkah berikutnya, kita siapkan perbumbuannya. Tepung 1 kg, kemudian tepung maizena. 2 sendok makan, kaldu ayam 4 saset, dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita aduk-aduk menjadi satu. Setelah tercampur, kita sisikan dulu. Selanjutnya kita siapkan wajan dan beri minyak goreng secukupnya. Tepung yang sudah kita kasih bumbu, kita ambil secukupnya terlebih dahulu. Kemudian kita tabur-taburkan sama ayamnya. Ini tidak boleh ditekan, kita anggang-anggang saja ya teman-teman. Setelah semua ayam terlumur dengan tepung, seperti ini, kita celupkan ke dalam air teman-teman. Ini kita rendam kurang lebih 2 menit teman-teman. Kemudian kita angkat sampai benar-benar tiris, biar tepungnya tidak banyak yang rusak ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan lagi 1 centong, ini kita aduk-aduk lagi. Pelan-pelan saja, tidak perlu ditekan, biar nanti tidak bantet ya teman-teman. Nah seperti ini, kemudian ini kita celup lagi. Celupan yang terakhir atau yang kedua ini, ini harusnya lebih lama ya teman-teman. Sekitar 2 atau 3 menit. Jadi tepungnya itu biar ngebibir ya teman-teman. Ngebibir yopomboh, bahasanya gak roh. Untuk penepungan yang ketiga, ini kita ayak dulu ya teman-teman. Karena ini langsung kita goreng nanti. Biar tidak mberendil-mberendil. Nah ini ayamnya sudah ngebibir alias kayak berlumut ya teman-teman. Selanjutnya kita tepungi lagi sampai benar-benar rata dengan tepung ya teman-teman. Jadi metode ini menggunakan 3 kali penepungan dan 2 kali penyelupan. Pastikan semua ayamnya terbaluri rata dengan tepung. Nah seperti ini teman-teman. Dan kita tes minyaknya sudah panas atau belum. Kalau tepungnya cepat hilang berarti sudah panas. Ini sekitar 160 derajat Celcius. Kemudian ayam kita goreng semuanya. Ini jangan sampai berdesakan. Selanjutnya api kita kecilkan. Kita goreng di suhu 140 sampai 130. Biar nanti ayamnya matangnya benar-benar sempurna sampai ke dalam teman-teman. Kalau warna tepung sudah coklatnya sudah merata. Kita balik ya kan. Sudah kelihatan keriting-keritingnya. Dan ini waktu yang aku gunakan kurang lebih 15 menit ya teman-teman. Dengan api yang sedang dan ini matangnya sudah merata. Red chicken siap kita angkat. Kemudian bersihkan minyaknya dan goreng sampai habis. Untuk limbah ayakan tepung bisa digoreng teman-teman. Sayang kalau dibuang. Lumayan bisa buat cemilan. Nah ini hasilnya. Red chicken keribu kita. Bumbu marinasinya ayam chicken yang sudah meresap. Goreh garingnya yang kriuk. Luarnya yang begitu kering. Dan juicy dagingnya. Untuk sambalnya sesuaikan selera. Bila. Bumbu marinasinya begitu meresap teman-teman. Daging ayamnya yang diaging dan juicy. Kriuk lembut gurih membalurnya. Mau dicocor dengan saus. Dengan sambal bawang. Ataupun dengan sambal mentah. Ataupun dengan sambal tempong. Semuanya pokoknya masuk. Oke sahabat-sahabatku semuanya. Sampai disini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah singgah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Well, love ya. Diberikan kemudahan semua urusan kita. Yaitu urusan dunia. Dan akhirat. Panjang muri yang berkah. Murah riski. Amin. Ayam marinasi chicken ini. Mak. Ter. 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 Ter.